Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Dhariyat ayat 55? Inna dhikratan fa'ul mu'minin Berilah peringatan, at-tadhkir, kata 5 Masa'di Maknanya itu dua, yang pertama peringatan, yang kedua pengulangan Kenapa? Karena peringatan dan pengulangan Yan fa'ul mu'minin, itu manfaat buat orang-orang beriman Jadi orang-orang beriman itu tidak jenuh Kalau ilmu itu diulang, 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 tidak jenuh Kalau beriman, lagi-lagi, kalau beriman Justru sebaliknya, orang-orang beriman itu ketika diulang Apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2? Inna mal mu'minun al-ladhina iza dhukirullah wajilat khudubuhum Wa iza tudiyat alihim ayatuh zahdathum imanah Semakin diulang, semakin beriman dia Siapa diantara itu pernah bosan ketika imam solat maghribnya kembali baca Al-Fatihah Ya Al-Fatihah lagi, gue pikir yang lain Gue udah 22 tahun selesai mesin ini, pasti openingnya Al-Fatihah Al-Fatihah, pengadaian lain apa? Itu surat kan banyak Siapa diantara itu bosan menghatamkan Al-Quran ul-Karim? Orang itu kalau baca novel, satu kali baca semangat Dua kali baca mungkin masih semangat, tiga kali baca, empat kali baca, lima kali baca bosan Terus tanya, ini ada triloginya gak sih ini novel? Kan gitu ditanya Tapi Quran, lima kali hatam, tujuh kali hatam Ini yang, oh Quran jilid berapa? Masih jilid satu, aku mau lagi nunggu yang jilid kedua Semoga keluar, kan gak ada yang bilang begitu Tapi itu pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman Salah satu manfaatnya, menghilangkan kelalaian Itu manfaatnya Mungkin kita udah hafal, tapi dengan diingatkan lagi Hilang itu lalai Dengan hilangnya kelalaian Maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah Dengan tumbuh rasa takut kepada Allah Gak berani tuh kita maksiat Maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah